Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani apa kabar Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya amin Di video sebelumnya saya telah berbagi informasi Tentang bagaimana cara kita melakukan eksplorasi cendawan trichoderma Nah di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara kita melakukan perbanyakan cendawan tersebut dengan menggunakan media padat Apa saja bahan yang dibutuhkan Nah bahan yang dibutuhkan antara lain yang pertama cendawan trichoderma Nah disini saya menggunakan cendawan trichoderma yang sudah saya dapatkan dari hasil eksplorasi Kemudian bahan yang kedua yaitu beras Nah apabila sobat tani tidak ada beras bisa diganti dengan dedak padi atau jagung giling Yang penting sumber karbohidrat ya Karena jamur itu makannya sumber karbohidrat Sedangkan agensi hayati dari bakteri makanannya sumber protein Lanjut bahan yang lain yaitu air kemudian alkohol 70% Nah selain bahan-bahan tersebut kita juga harus menyiapkan alat-alat Nah alat-alat yang dibutuhkan antara lain ada kompor dan dandang Kemudian baskom Nah kita bisa membuat perbanyakan ini juga di rumah ya Jadi saya ini membuatnya di rumah bukan skala laboratorium Alat yang lain yaitu sendok atau kawat sebagai pengganti jarum os atau spatula di laboratorium Kemudian plastik tahan panas timbangan, centong, spidolin, dan staples Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!